Pembunuhan keji yang dilakukan pasangan selingkuh ini karena keduanya takut perselingkuhan yang dilakukan diketahui suami dan keluarga. Apalagi menurut tersangka wajah bayi katika suci rahayu mirip dengan tersangka Muhammad Amin. Ada pelaku kedua atas nama Aung ini hampir mirip semukanya dan hampir sudah dicurigai oleh warga di seputaran wilayah Talang. Sejak kapan kita mau ngelakuin pembunuhan? Dua bulanan lah. Dua bulanan? Itu dia apain? Dua minuman itu air asam sama air gula sama minyak mambu. Kita bikin sendiri itu? Iya. Rencana mau bunuh itu Ayu tahu? Yuk. Tidak tahu. Tersangka ibu kandung korban kini hanya bisa menyesali perbuatannya. Ia mengaku dibunjuk tersangka Muhammad Amin untuk melakukan perbuatan keji membunuh anak kandungnya sendiri. Tidak tahu, kamu dibawa pengaruh iming-iming atau bukti terakhir dari pelaku laki itu? Iming-imingnya seperti apa, mbak? Apa, mbak? Dia mau diajarin ngaji, diajarin sholat. Jenasah bayi katika suci rahayu telah dimakamkan. Kematian tragis bayi katika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan ayah kandungnya yang sangat menyesalkan perbuatan yang dilakukan istrinya, Ayu Olivia. Ya, kalau emang dia mau cari yang lain, orang makasihin aja sih si anak ini sama kita kan. Nggak usah sampai hilang nyawa. Gitu lho. Salah apa, mbak? Dosa belum ada. Jadi kita sebagai bapak ya, sakit hati lah. Polisi menjelai kedua tersangka dengan pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Pendidung Anak dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Terima kasih. Terima kasih.